Halo kawan-kawan kembali lagi nih di channel asli original sebelumnya saya ucapin assalamualaikum Buat kalian juga saya ucapin selamat pagi selamat siang selamat suri dan selamat malam pada video kali ini saya ingin membahas jenis ikan cupang nimu kawan-kawan jenis ikan cupang nimu ini semisalnya nih kalian sering memijah ikan cupang jenis nimu gitu atau kalian pernah gitu ngeliat orang memijah ikan cupang jenis nimu tapi anaknya tuh ada yang koi soal hal itu udah gak eren lagi kawan-kawan karena sejarah nimu itu ya dari koi makanya semisalnya nih kalian udah memijah ikan cupang jenis nimu itu sampai F4 bahkan sampai F5 gitu loh berapa tahun gitu dipijah terus dengan cara inbreed ya dengan cara inbreed jadi dipijah terus sampai F5 nah apa F4 gitu nanti anak itu salah satu itu ada yang jenis koi entah itu red koi atau yellow koi gitu warna merah atau kuning itu bukan oran nah itu udah gak eren lagi kawan-kawan karena sejarahnya nimu itu ya dari koi itu gitu nah itu yang dinamain galur murni kawan-kawan kalau misalnya kalian tuh memijah ikan cupang jenis nimu terus anaknya itu salah satunya itu ada ada konya gitu nah itu termasuk dia udah mau ke galur murni kawan-kawan jadi dia itu ngikutin indukannya yang dulu gitu nenek moyangnya gitu dari buit-buitnya nenek moyangnya gitu nah jadi jangan eren lagi gitu semisalnya kalau salah satunya itu ada anaknya itu ada yang jenis koi gitu maka dari itu saya sering bilang kalau semisalnya kalian tuh pengen ngebrit ikan cupang kalau bisa itu yang jenisnya multi kawan-kawan entah itu koi multi apa nimu multi terlalu menurut pribadi saya sih ya ya mendingan nimu multi gitu kalau nimu multi kan nanti dia kemungkinan kan anaknya nanti ada yang koi juga gitu nah tetapi itu tergantungin tadi kawan-kawan gennya tadi yang gennya itu kelasnya udah keberapa gitu misalnya kayak F4 F5 gitu yang mantepnya lagi dia jenis nimu multi gennya itu udah keturunan yang keempat gitu F4 gitu jadi dia positif nyetak banget gitu nah nanti tapi anaknya itu pasti ada yang koi gitu kawan-kawan entah itu yellow koi atau red koi gitu oh iya kawan-kawan pernah nggak ngalamin seperti ini gitu kalau misalnya kalian pernah ngalamin coba kalian tulis di kolom komentar ya kalian tuh ngebrit jenis ikan cupang nimu tapi anaknya itu ada yang koi gitu coba kalian tulis di kolom komentar ya nah jadi kalau misalnya buat kawan-kawan yang belum pernah ngalamin nah nanti kalau udah ngalamin seperti ini jangan kaget lagi gitu kok saya apa ngebrit ikan cupang nimu jenis nimu tapi anaknya ada yang koi nah berarti dia tuh gennya tuh udah mau ke galur murni kawan-kawan nah tetapi ini kalau itu ya kalau misalnya nih kalian beli indukan ikan cupang di kios mana gitu di petani mana gitu nah tetapi kalian tuh belinya itu indukan jantannya disitu indukan betinanya dari situ gitu loh jadi satu lubukan gitu nah itu kemungkinan kan kawan-kawan nanti dia ketemu galur murni tapi beda lagi kalau misalnya kalian silang gitu misalnya kalian pengen ngebrit ikan cupang jenis nimu nah terus kalian tuh beli indukan betinanya misalnya di petani sini nah terus beli indukan jantannya di petani sana nah itu udah beda hal lagi kawan-kawan dia namanya udah di silang gitu kan emang sih dia sesama jenis nimu gitu tapi kan dia bukan satu darah gitu nah mitosnya lagi tetapi kalau misalnya kalian mau ngebrit ikan cupang jenis nimu satu lubukan satu darah gitu semisal satu kolam itu ada yang betina ada yang laki nah kalian belilah dua sepasang nah kalian berit gitu nah mitosnya tapi kan nanti anak-anaknya katanya fisiknya itu ada yang cacat banyak yang cacat gitu banyak yang lemah gitu fisiknya ya dari intinya fisiknya itu banyak yang cacat tapi itu sebenarnya mitos kawan-kawan kenapa saya bisa bilang mitos soalnya saya pernah ngalamin sendiri kawan-kawan saya ngebrit ikan cupang satu lubukan satu darah yang cacat ya cuman dikit kalau cacat dikit itu wajar gitu loh semisalnya indukan kalian tuh jantannya kuat gitu ya apa betinanya kuat gitu nah belum tentu nanti anak itu kuat semua gitu semisalnya dasinya itu lurus panjang gitu nah nanti anak itu ya mungkin salah satunya itu ada ada yang enggak panjang gitu dasinya gitu warnanya juga misalnya indukan kalian cerah eh nanti anaknya juga pasti salah satu ada yang enggak cerah gitu Nah jadi kalau semisal kalian ngebrit ikan jupang dengan cara inbreed dengan satu darah kalau semisalnya salah satunya itu ada yang cacatnya itu wajar kawan-kawan kecuali dia cacat semua gitu itu bisa jadi juga karena faktor itu kawan-kawan kemungkinan indukan kawan-kawan jantannya waktu gendongnya gitu waktu ngomongnya kemungkinan juga waktu kalian tuh ngasih makan kutu air itu apalagi kutu air tuh sampai sisa gitu semisalnya kalian ngasih makan kutu air di waktu umur burayak itu satu minggu dua minggu gitu kemas kecil sih tuh nah terus kalian tuh ngasih kutu air keburu itu banyak tuh sampai sisa bahkan sampai nginep gitu loh sampai minap semalem gitu jadi buat kawan-kawan kalau bisa hindarin kawan-kawan ngasih makan kutu air ke burayak semisalnya burayak kalian tuh umurnya masih kecil gitu masih seminggu atau dua minggu gitu Nah kalau bisa itu ngasih kutu air yang pres aja gitu jangan sampai minep soalnya kan ada sih itu burayak tidur dia tidur tidurnya itu dia di kerumunan kutu air itu gitu Nah itu kemungkinan kan dia itu lho makanan grogotin dasi ikan cupang itu kawan-kawan nah ini juga termasuk mitos sih tapi saya juga pernah merhatiin burayak itu ada yang tidur di kerumunan kutu air itu kan sebenarnya tuh bahaya kawan-kawan kalau misalnya kutu air tuh nempelin ke bulu-bulunya ke sirip-sirip kan tuh bahaya gitu bisa aja ngigitin dasinya itu ngigitin sirip-sirip burayak itu makanya pas sampai besar dia dasinya itu banyak yang buntung gitu banyak buntung dasinya nah tetapi ini juga termasuk masih mitos ya kawan-kawan ya soalnya saya belum masihin banget gitu loh ikan cupang tuh bedasinya buntung itu karena inbreed apa karena kutu air ini gitu saya belum bisa mastiin banget gitu nah makanya saya bilang tadi ini termasuk mitos juga kawan-kawan nah tetapi yang kata saya tadi yang jenis ikan cupang limu kalau di breed terus anaknya itu ada yang koi gitu nah itu beneran kawan-kawan itu bukan mitos nah itu emang fakta gitu loh apalagi indukan itu udah kelas F4 gitu keturunan gennya gitu semisalnya kalian beli indukan itu satu lubuk satu darah gitu nanti pas di breed anaknya itu ada yang koi gitu nah itu bukan mitos kawan-kawan kalau itu fakta gitu emang kenyataannya begitu gitu tetapi kalau semisalnya kalian tuh pengen beli ikan cupang jenis Nemo terus gen itu kelas F4 itu kemungkinan mahal kawan-kawan kan pernah sih kalian tuh ngeliat semisalnya ada orang mosting nih warnanya itu sama tapi harganya beda gitu ada yang mahal ada yang murah ya kemungkinan yang mahal itu ya keturunan tadi kawan-kawan gennya tadi F berapa gitu ya kemungkinan kalau F1 yang kemungkinan murah gitu tapi kalau misalnya warnanya bagus terus dia tuh gennya keturunan sampai M4 gitu udah F4 gitu ya kemungkinan itu mahal gitu dan harganya pun bisa ratusan ribu bahkan jutaan kawan-kawan kalau semisalnya warnanya itu bagus terus turunan itu sampai F4 gitu Hai nah begitulah kawan-kawan penjelasan di video kali ini jenis ikan cupang Nemo bisa menghasilkan jenis ikan koi Oke kawan-kawan sampai jumpa di video berikutnya buat kalian yang belum subscribe channel ini tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya yang udah subscribe saya ucapin terima kasih yang udah mampir sini saya ucapin terima kasih juga sekali lagi saya ucapin Selamat pagi Selamat siang Selamat suri Selamat malam dan wassalam selamat menikmati